Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian baik-baik saja ya Oh iya kali ini Bu Teddy menjelaskan tentang jual beli Jual beli adalah Kegiatan Dimana mendapatkan barang Dengan cara menukar dengan Sejumlah uang Nah syarat-syarat terjadinya jual beli Itu ada empat Yang pertama adanya terjual Yang kedua Adanya pembeli Dan yang ketiga Adanya barang yang dijual Dan yang keempat Adanya uang Teman-teman Kita dapat melakukan jual beli Contohnya seperti di pasar Di sualayan Di toko Dan di warung Keuntungan adalah Dimana harga jual Lebih tinggi dari harga beli Contoh Hari ini Aku membeli kaos Seharga 40.000 rupiah Tapi Ternyata Temanku Menyukai kaos itu Jadi Aku menjual Kepadanya Seharga 45.000 rupiah Berapa keuntungan yang aku dapat Yaitu Harga jual Harga jual dikurangi harga beli Harga jualnya 45.000 rupiah Dikurangi harga beli 40.000 rupiah Jadi keuntungan yang aku dapatkan adalah 5.000 rupiah Sedangkan kerugian adalah Harga beli lebih tinggi dari harga jual Contoh Kemarin aku membeli tas baru Seharga 300.000 rupiah Tapi aku lupa Jika hari ini Aku harus membayar outing kelas Jadi Aku menjual tasku Dengan harga 200.000 rupiah Agar cepat terjual Nah Berapa kerugian yang aku dapat Kerugian adalah Harga beli Dikurangi harga jual Harga beli tasku 300.000 rupiah Dikurangi harga jual 200.000 rupiah Jadi Kerugian yang aku dapatkan Yaitu 100.000 rupiah Terima kasih teman-teman Sudah menonton video Buteti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh